Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel OICN XT video kali ini akan memberikan sebuah set drop yang berfungsi di 2 game berat yang fungsinya itu tentu akan lebih optimal nah untuk 2 game tersebut, yang pertama adalah Genshin Impact dan yang kedua yaitu Hongkai Star Rail karena ada yang request ya jadi langsung aja ke itu videonya, gak usah lama-lama kita intro dulu sesuai dengan yang aku katakan tadi, disini itu terbagi menjadi 2 bukan berarti 2 game itu dalam 1 set drop bisa digunakan untuk 2 game ya agar lebih optimal, nah di set drop kali ini itu agak lain memang dengan set drop sebelumnya nah di set drop kali ini setiap game itu berbeda, misalkan disini tersedia hanya 2 game jika kalian pengen main Genshin Impact sama Hongkai Star Rail itu akan pakai set drop yang berbeda jadi disini aku jadiin 2 varian, yang satu varian Hongkai Star Rail dan yang satu varian Genshin Impact dan jika kalian pakai varian Genshin Impact buat main Hongkai Star Rail disitu tidak akan lebih optimal karena di Hongkai Star Rail itu entah kenapa kinerja GPU itu lebih berat, jauh lebih berat daripada Genshin Impact padahal dari map sendiri itu udah kelihatan banget lebih luas Genshin cuma kalau Genshin renderannya itu gak begitu jauh cuy beda dengan Hongkai Star Rail jadi Hongkai Star Rail itu bener-bener membebani GPU di HP kita sedangkan kalau kalian yang mau main game Genshin Impact tapi kalian malah pakai set drop dari Hongkai Star Rail jadi di kedua game ini itu ada perbedaan yang Genshin, yang Genshin itu membebani GPU tidak terlalu berat beda dengan Hongkai Star Rail karena Genshin renderannya dekat walaupun mapnya luas tapi semisal yang map yang agak jauh itu gak ke Rider itu masih not bad cuma kalau Genshin semisal kalian menuju ke map baru itu akan mengalami frame terlebih dahulu karena itu Rider cuy jadi semisal terjadi frame setelah pindah lokasi itu jika melakukan peredaran terlebih dahulu udah pasti akan mengalami frame drop terlebih dahulu namun setelah itu gameplay akan jadi normal kembali cuy sedangkan untuk di Genshin Impact itu speed processor sangat diperluin HP kalian mau GPU-nya sebagus apapun kalau processor kalian tuh redah RAM kalian besar itu tetap aja cuy, tetap aja gak mampu tapi kalau processor kalian besar RAM-nya kecil itu juga gak mampu karena apa? karena RAM yang dibutuhin untuk main game Genshin Impact itu sangat besar misalnya RAM kalian 4GB menurutku itu masih kurang ya karena untuk sistem UI sendiri, sistem UI dari HP kita itu udah makannya besar banget jadi RAM itu tetap termakan dari sistem UI sama ditambah Genshin itu udah 3GB lebih bukan apa? belum termasuk kalian menggunakan aplikasi lainnya beda dengan ongkai Star Rail penggunaan CPU-nya itu gak begitu butuh lagi pula game itu juga game turn-based jika kalian memaksakan 60 fps menurutku agak aneh dengan pikiran kalian kalau misal mau pakai 60 fps misalnya HP-nya gak kuat tetap dipaksakan sebenarnya game itu misal ada settingan 24 fps ku sebagus apapun HP ku aku tetap setting ke 24 fps karena game itu game turn-based dan tidak membutuhkan fps yang besar banget cuma buat fps itu mungkin ya fungsinya buat ano doang apa? explore-explore lokasi doang kan sama kenyamanan game nah cuma kalau game turn-based mah bebas apalagi bisa auto attack jadi intinya dari kedua set pro tersebut ada perbedaan yang Genshin Impact itu lebih fokus ke varian prosesor kinerja RAM dan CPU sedangkan yang ongkai Star Rail itu hanya fokus ke GPU saja sedangkan untuk RAM-nya hanya mengandalkan mode idle cuma menurutku mode idle itu udah sangat cukup buat kalian yang belum tahu mode idle apa jadi mode idle itu seperti pemangkasat sebuah kinerja dari semua sistem HP termasuk aplikasi yang ditanam berbenar ditanam di HP itu yang gak bisa di uninstall itu kinerjanya dikurangi 50% jadi performa HP kalian itu menurun secara 50% cuma di sistem mode idle di setup ku ada aplikasi game itu gak aku masukin contohnya seperti Genshin Impact dan ongkai Star Rail itu tidak akan masuk ke mode idle jadi semua aplikasi yang ada di HP kalian itu bekerjanya 50% nah sedangkan Genshin Impact dan ongkai Star Rail itu tetap 100% jadi udah dijamin aman dan kinerjanya semakin lancar cuy nah untuk cara eksekusinya itu ada di akhir video semoga kalian menikmati tapi jangan lupa kalian like video ini juga kalian suka dan kalian bisa dislike saja jika tidak suka apalagi kalian langsung aja subscribe karena di 3000 subscribe akan giveaway akun hutau cuy salam dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati